Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din La khawla wa la quwata illa billahi al-aniyyil adhim Amma ba'ad Saudaraku jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Mengawali pertemuan ini Ada baiknya kita bersyukur terlebih dahulu Dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Disusul dengan sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uzma Dan kita berharap untuk mendapatkannya Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Pada pertemuan kali ini Izinkan kami untuk menyampaikan Satu doa Bagi orang yang sedang berperkara Atau sedang bermasalah Tentu Manusia Sebagai Fitrahnya Tempat salah dan dosa Itu fitrah manusia Maka Tidak jarang di dalam melaksanakan Tugas-tugas Yang berkaitan dengan masalah pekerjaan Yang berkaitan dengan hubungan Mu'amalah Dengan orang lain Manusia mengalami kekhilafan atau kesalahan Tidak jarang kita mendengar berita Seorang tetangga Yang akan disita kekayaannya Karena berperkara dengan utang-biutang di sebuah bank Atau kita melihat Berita di televisi Ada seseorang Yang Bertanggung jawab Kepada Perbuatan Anak buahnya Yang melakukan kesalahan Kekhilafan dalam mengelola keuangan negara Meskipun beliau tidak melakukannya Tetapi sebagai atasan Beliau yang harus bertanggung jawab Itu Tidak jarang terjadi hal yang semacam itu Belum lagi Orang tua yang harus bertanggung jawab Atas perbuatan Kesalahan Putranya Yang melakukan Secara tidak sengaja Misalnya Mengendarai mobil Kemudian Menabrak seseorang Atau Menghilangkan Nyawa Seseorang Dengan pekerjaannya Itu pun Harus Mau tidak mau Mempertanggung jawabkan Kepada Hukum yang sah Dan berlaku di Indonesia Bagi orang-orang yang beriman Insya Allah Cobaan seperti itu Akan diterima dengan lapang dada Karena Allah akan bersamanya Allah akan menolongnya Dan Akan mendapatkan petunjuk dan hidayahnya Itu keyakinan Orang Islam yang sedang berperkara Atau sedang tertimpa Masalah Namun tidak jarang Orang yang terkena Perkara Atau bermasalah itu Mengakhiri dengan tragis Hidupnya Ini Tentu tidak kita inginkan Maka sebagai Hal yang bisa Menghambat Atau paling tidak bisa Menghindari hal-hal yang Buruk seperti itu Maka Seorang muslim Perlu berjaga-jaga Dengan cara Mengaji Dengan cara Mendekatkan diri Pada alim ulama Sehingga mendapatkan Ijazah ilmu Yang bermanfaat Untuk Mengatasi segala Kehidupan Yang penuh dengan Kudaan dan cobaan ini Kami menyarankan kepada Sahabat atau Siapapun orangnya Yang sedang berperkara Sedang bermasalah Doa ini bukan untuk Membebaskan Kesalahan itu Bukan Tetapi untuk Mohon petunjuk kepada Allah Agar diberikan Keadilan yang Seadil-adilnya Sepijaksana Allah Yang mahabijaksana Memberikan petunjuknya Kepada Hambanya Karena yang namanya Masalah Tidak bisa dihindari Alhamdulillah Kita Dihindarkan dari Hal-hal yang semacam itu Namun Bagi orang Ternyata banyak Setiap hari Berita itu Tentang Kekhilapan yang Dilakukan manusia itu Banyak sekali Sehingga Menimbulkan masalah Sehingga orang Bermasalah Maka Kami menyarankan Kepada yang Sedang bermasalah Untuk Mengamalkan Doa Seperti ini Yang Diriwayatkan Dari Imron Jabir Yang diterima Dari Abu Milt Mijlas Katanya Jika Seseorang Takut Dianiaya Oleh Lembaga Yang berhak Menjatuhkan Hukuman Maka Bacalah Kalimat Di bawah ini Insya Allah Allah akan Menyelamatkannya Dengan Petunjuk dan Hidayah Sehingga Kesalahan Tidak akan Diulang lagi Kesalahan Akan ditebus Dengan Taubatan Nasuhah Dan Akan Lebih Berhati-hati Dalam Menjalankan Tugas Dan Pekerjaannya Bukan Mencari Kebebasan Karena Yang namanya Hukuman Itu Pasti Dan Harus Dilaksanakan Setidaknya Dengan Bacaan Ini Allah akan Meringankan Memilikan Petunjuk Dan Hidayahnya Sehingga Mendapatkan Keadilan Yang Seadil-adilnya Doanya Adalah Sebagai Berikut Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Sallallahu Alihi Wasallama Nabi Yau Wabil Kur'ani Imama Wah Hukman Titik-titik Nah Titik-titik Itu Diisi Dengan Keinginannya Supaya Perkaranya Cepat Selesai Supaya Perkaranya Menjadi Terang-benerang Dan Mendapatkan Keadilan Yang Seadil-adilnya Bukan Mencari Kebebasan Karena Yang namanya Perkara Berperkara Harus Dipertanggungjawabkan Secara Mural Kepada Tuhan Yang Ma'asa Dan Kepada Institusi Yang Menanganinya Kemudian Setelah itu Doanya Disampaikan Dibaca Kemudian Membaca Najahullah Humin Huin Ya Seperti itu Sedangkan Artinya Doa itu Adalah Aku Sangat Relah Bertuhan Allah Dan Relah Beragama Islam Serta Muhammad Nabiku Juga Al-Quran Sebagai Pimpinan Petunjuk Dan Hukum Itulah Hal Hal Yang Perlu Dilakukan Ketika Seseorang Sedang Tertimpa Bencana Berupa Sedang Berberkara Atau Sedang Bermasalah Apapun Bentuknya Agar Kita Mendapatkan Hidayah Dan Ma'ulah Dari Allah Maka Kita Perlu Membaca Doa Seperti itu Setelah Selesai Solat Fardu Sebagai Bentuk Kedekatan Kita Sebagai Bentuk Ketaatan Kita Kepada Allah Maka Lakukanlah Doa Ini Dengan Khusus Setelah Selesai Menjalankan Solat Lima Waktu Rutin Jalankan Rutin Ikhlaskan Sehingga Allah Akan Mengabulkan Doanya Itulah Tips Atau Doa Yang Perlu Diketahui Oleh Seseorang Yang Sedang Berberkara Atau Sedang Bermasalah Besar Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Solusi Ilahiyah Solusi Yang Datang Dari Allah Dengan Seadil Sehingga Besok Ketika Menghadap Allah Juga Sudah Bebas Dari Tuduhan Dan Da'waan Yang Ada Di Dunia Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Bersama Tentu Kami Banyak Salah Banyak Lupa Maka Mudah-mudahan Allah Mengampuninya Dan Kalau Ini Ada Benarnya Semua Datang Dari Allah Karena Kami Merasa Orang Yang Sangat Fakir Orang Yang Kurang Dalam Segala Hal Maka Mudah-mudahan Allah Akan Mengampuni Dan Memberikan Jalan Yang Terbaik Bagi Kita Bersama Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bersama Terima kasih.